Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Oke teman-teman ya Jadi hari ini Saya berkesempatan hadir Karena diundang sama Mbah Iloh dan Mas Rian Untuk melihat ya Suatu ritual Dan Ini katanya ada apa ya Hal penting katanya Mbah Iloh dan Mas Rian ada Penerawangan tentang Sosok penerus daripada Bakyu teman-teman Sudah kita langsung aja Karena memang ini udah tempatnya Lihat tuh teman-teman Ini saya sama teman ya Di sebelah saya ada teman jadi Lihat kan nampak kan Jadi kesana Hati-hati ya teman-teman Ini di bawah tutup dipantau Kadang ada ular adapa Kita rubipin lagi Lihat di bawah juga ya Lihat di bawah juga Jangan sembarangan Oke ya Itu ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Ini nih Ini polisi yang mati Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Lihat tuh Astagfirullahaladzim Ini kita langsung ke depan Atau kayak mana ya Astagfirullahaladzim Lihat ya Ini karena kita Karena saya sudah diundang disini Oleh Mas Rian dan Mbak Iloh Jadi saya rasa mereka sudah Sudah tahu Oke Tunggu-tunggu Di bawah kita ya Bismillah Bismillah Jadi teman-teman Ini sangat Sangat-sangat Apa ya Sekali Sangat penting sekali Karena Mungkin ini adalah Suatu Pencerahan ya Bagi teman-teman yang di rumah Ada pembahasan Soal sosok Penerus dari Almarhumah Mbak Yuh Mudah-mudahan Yang diceritakan Nanti yang diterawang Dari kedua Paranormal Sumatra ini Bisa menjadi sebuah Angin Segar ya Buat para Teman-teman Yang Ingin mengetahui Sebuah ramalan Atau suatu kejadian Yang Kira-kira menjadi Antisipasi Buat kita semua Oke teman-teman Oke Itu Mbak Iloh sudah siap Cuman Mas Riannya masih Kayak berdoa Kita tunggu sampai Mas Riannya Selesai ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Ini kalau Mbak Iloh Sama Mas Rian sukanya Di tempat-tempat seperti ini Teman-teman Di bawah pohon Yang sangat tinggi Dan tua Astagfirullahaladzim Oke Mbak Iloh sudah siap Mungkin kita Sudah bisa dekat saja dulu Oke teman-teman Bismillahirrahmanirrahim 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 Disana ada pergerakan ya Sebelah kanan saya ada pergerakan Coba cek teman-teman Ada pergerakan Assalamualaikum Assalamualaikum Malam ini saya sudah datang Karena sebuah undangan Dari guru yang ada di depan Nah silahkan dibuka dulu Mas Dan diberitahukan Apa yang mau disampaikan pada Malam hari ini Silahkan Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga diberkahi Keselamatan dan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Ya Rabbal alamin Malam ini Mas Deni Kita Membuat ritual Ingin menyerawang Calon sosok Pengganti Mbak Yuh Di masa yang akan datang Mas Deni Baiklah silahkan dibuka Ucap salam Waalaikumsalam Disini saya baru Menemukan ya Setelah penerauan saya Selesai tadi Bakal ada nantinya Generasi penerus Yang seperti Mbak Yuh Allah Oke ya teman-teman Ini menarik banget Kita lebih deket Biar suaranya lebih jelas Bismillahirrahmanirrahim Oke kameranya lebih deket Biar lebih jelas Oke ya teman-teman Jadi saya juga Ingin mengenalkan juga Disini ya Ada Mas Rian Yang punya channel Youtube Rian82 Dan ada Mbak Ylo Official Channel Silahkan teman-teman Untuk melihat ke Channel Beliau juga Oke kita langsung aja ke Poin daripada video ini Mbak Ylo dan Mas Rian Ya Dari pandangan Guru yang ada di depan Dua guru Spiritual Kita bilang Sosok Mbak Yuh Pengganti Mbak Yuh berarti ya Seperti apa Mas Silahkan Mas Menurut penerauan saya Penglihatan saya Bakal ada Calon Pengganti Mbak Yuh Entah itu dari kerabat Atau dari keluarga dia Atau kerabat-kerabat dekatnya Tapi nampak-nampaknya ini Dari Dari ini Keluarga Mas Denny Keluarga ya Baru saya Dari dapat bisian Dari Kodam pendamping saya Dari keluarga Katanya gitu Itulah yang saya lihat Yang saya terawang Kemunculannya Entah kapan Saya belum tahu Mas Denny Tapi Menurut penerawangan saya Bakal ada Sosok Calon pengganti Mbak Yuh Itulah Mas Denny Menurut saya Tapi entah Kalau persepsi Mbak Yuh Menurut penerawangan Mbak Yuh Saya kurang tahu Karena kan kita beda-beda Cara pandang kita Atau Penerawangan kita Mas Denny Silahkan Mbak Yuh Kalau dari sudut pandang Mbak Yuh Saya telusuri-telusuri Nah ini bisa jadi ya Di tahun 2022 Kemunculan daripada Sosok penerus Mbak Yuh Ada seperti Mbak Yuh Bisa jadi itu nanti Seperti dari Keluarga mereka Ataupun dari Kerabat dekat Yang jelas intinya Ini nanti Seperti sosok wanita juga Sosok wanita Kira-kira Mbak Yuh Umur daripada penerus tadi Mbak Yuh Bisa dikasih tahu Nah kalau menurut Pandangan saya Itu sekitar Umurnya lebih kurang Di atas 35 tahun Di atas 35 tahun Berasal dari keluarga Atau kerabat Seperti itu ya Nah satu hal lagi Nah itu tidak jauh-jauh Di daerah lingkungan Pulau Jawa Mas Denny Berarti apa ya Masih kejawen juga Kalau dibilang berarti ya Orang Jawa juga Jadi orang kejawen Kalau Mas ini mungkin Teman-teman di rumah Juga banyak yang gak tahu Apa sih kejawen itu mas Bisa dijelaskan sedikit mas Sebelum kita lanjut Kejawen itu Dari kejawen Karena begini Ya calon penerus Mbak Yuh tadi itu juga Sosok yang Berdampingan juga Memiliki hubungan juga Dengan sosok siluman Seperti mas Sekarang gini mas Denny Sekarang gini mas Denny Itu kan menurut Pendapat daripada Mbak Iloh Yang mas Denny Tanyakan kepada saya Bagaimana tanggapan saya Gitu kan Ya mas Menurut pandangan saya Dalam segi hal pendamping Tadi kan mas Denny Kalau mbak Yuh Kalau mbak Yuh itu Bersuamikan Siluman Siluman Mungkin yang akan Menggantikannya ini Atau sosok Calon pengganti Mbak Yuh ini Mungkin bukan suami Ya Atau Yang tepatnya Masalah pendamping itu Bisa jadi suami Bisa juga Jadi Kodam Namanya yang pendamping Mas Denny Iya Kalau suami itu Mungkin di dunia nyata Tapi kalau di dunia gaibnya Bisa jadi seperti kodam Atau Suami Selir Seperti Macam Kebanyakan Orang di Jawa Itu mempunyai Selir Atau Seperti Macam pesugihan Itu kan Mas Denny Itu bersosok Siluman Ular Tapi kalau menurut saya Ini mungkin bukan suaminya Mas Denny Tapi Lebih tepatnya Kita bilang Sebagai kodam pendampingnya Kalau masalah siluman Tenggaknya Kita bilang aja Singkat tertunya Dari bangsa jin Gitu lah Kira-kira Mas Denny Oke Yang Mbak Ilo bilang tadi Mbak Ilo Beliau ini Calon penerus Mbak Yuh Seorang wanita Yang berusia 35 tahun ke atas Berasal dari keluarga Atau kerabat terdekat Daripada Mbak Yuh Itu bisa jadi Kemungkinan ya Itu adalah dari Termasuk Keluarga dekat Iya Mbak Ilo Maksudnya saya seperti ini Mbak Ilo Apakah sosok tersebut Tadi Mbak Ilo bilang Berhubungan Ada hubungan juga Dengan siluman Artinya menjalin hubungan Dengan siluman Ada Apakah di kehidupan nyata Beliau juga sudah Punya Istri Punya suami Atau punya anak Atau gimana Dia sudah pernah Pernah bersuami Tapi itu Bisa dibilangnya Sudah bercerai Dan dia tidak Memiliki anak Tidak memiliki anak Siapa ya Sosok ini Teman-teman Itu nanti Bisa Kalian lihat Sendiri Saja nanti Di Tahun Tahun depan Mas Rian juga sepakat Dengan Prediksi tahun depan Itu Akan ada muncul Muncul Kalon sosok Pengganti Mbak Ilo Maksudnya Di tahun yang akan datang Oke Teman-teman Jadi mungkin Sampai sini dulu Mengenai sosok Penerus daripada Mbak Ilo Sosok pengganti Daripada Mbak Ilo Dan Di sini Di depan Juga ada Sesuatu benda Mungkin nanti Kita Tanyakan Di video berikutnya Teman-teman Mbak Ilo Dan Mas Rian Kita tutup dulu Karena ini mau disambung Di video kedua ini Oke ya mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam